Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi dalam mandugra dan kasihnya dan luar biasa hari ini cerah dan seharap hati kita juga secerah, langit yang cerah dengan sinar matahari yang telah menyinari bumi ini dan sinar Yesus, kasih Kristus menyinari hidup kita semua dan kita boleh ada sebagaimana kita ada di hari Minggu yang indah, siap beribadah di dalam ibadah kita pada hari ini mari kita penuh dengan sukacita, kita datang ke hadirat Tuhan dalam saat itu biarlah kita arahkan seluruh pikiran, hati kita, konsentrasi kita, fokus kepada Tuhan untuk beribadah kepada dia dalam ibadah rakyat minggu ini saya percaya hari ini kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian mari kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 206 kita agungkan dan tinggikan dia, Tuhan Allah kita raja di atas segala raja yang patut menerima pujian, hormat dan sembah sujud kita nyanyian kemenangan iman nomor 206 hormat maha besar Tuhan terpuji nama Tuhan, berbakti padanya dan kata-kata selanjutnya terpuji nama Tuhan, berbakti padanya berbakti padanya malak dan makhluk baik seluruh priho oh 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 Lah makhluk bertetap berbakti padanya, berbakti padanya. Yang hidup atas bumi knapriho, hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Segala orang tertembus berbakti padanya, berbakti padanya. Kenangkan darah yang kudus priho. Oh hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Betapa kau merdu sedap di negeri yang bakar. Di negeri yang bakar kecapi hidung segenap. Priho, hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Sekali lagi kornya, priho, hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Oh haleluya. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian. Bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu ku jadi milikmu. Yesus aku memujimu. Katakan Hosana. Hosana, Hosana. Aku memujimu. Haleluya. 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 Aku menyembamu. Sekali lagi bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian. Bermasmur bagimu. Bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus aku mengujimu. Tunggu tanganku. Tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu ku jadi milikmu. Yesus aku memujimu. Katakan Hosana. Hosana, Hosana. Hosana. Aku memujimu. Haleluya. Haleluya. Aku memujimu. Sekali lagi katakan Hosana. 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 Aku memujimu. Haleluya. Haleluya. Aku menyembamu. Sekali lagi katakan Hosana. 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 Aku memujimu. Haleluya. 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 Aku menyembamu. Aku menyembamu. Aku menyembamu. Bapak Wakil Gembala. Bapak Evangelis Junia Mandohona. STH akan memimpin doa pembukaan. Bapak kami yang mengasihi kami sumber kehidupan yang telah menugrakan keselamatan bagi kami. Bersama dengan jemaatmu dan para malaikat di sorga. Kami ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan membeliakan nama Tuhan. Mengucap syukur segala yang baik yang Tuhan yang kau beri bagi kami. Sebelum kami lebih jauh untuk beribadah kepada mu ya Tuhan. Memuka mulut kami memuji dan membeliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan setiap pribadi kami manusia yang berdosa ini. Sehingga kami berkenan kepada Tuhan. Kami boleh Tuhan diperkenan dalam anugerah Tuhan. Sehingga ibadah kami adalah ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Allah kami hardik. Kami tolak usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan berdaulat dan berkuasa disenangkan di dalam ibadah ini. Terpuji nama Tuhan. Kami doakan seluruh para anak-anakmu yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Sehingga Tuhan kami boleh masuk dan menikmati hadirat daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Allah Bapak. Anak dan dokdus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Dan kita akan baca bagian firman Tuhan. Yang terdapat di dalam buku nyanyian kemenangan iman besar. Nomor 334. Kita akan baca bergantian yang tidak punya buku nyanyian kemenangan iman besar. Bisa lihat di layar. Bisa kita ikuti semua. Saya baca cetakan yang tipis. Bapak ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Membaca cetakan yang tebal. Dua bagian yang terakhir. Kita baca bersama-sama. Saya baca perikubnya. Kedudukan sidang cemat. Dari Paulus. Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kepada orang-orang kudus di Ephesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpuji kasih karunianya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia. Yang dikasih ini. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya. Yang dilimpakannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula. Telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu. Untuk mempersatukan di dalam Kristus. Sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjur. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun. Menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Puji Tuhan luar biasa. Baru saja bulan April kita memperingati. Kematian Kristus dan kebangkitannya. Yang telah menjadi jaminan keselamatan buat saudara dan saya. Kita ada di masa-masa dimana dia sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada maksud dan tujuan kenapa dia harus menampakkan diri. Sebelum dia pulang kembali ke surga. Hari ini saudara dan saya oleh anugerahnya dan kasih karunianya. Saudara dan saya diselamatkan. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan saman. Kita mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa. Kalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada roh kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikeburkan. Turung ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Bapak yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus. Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Kebangkitan tubuh. Dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jemaah dipersilahkan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Mengagungkan dia dan meninggikan dia. Dengan puji-pujian. Yang kita akan nyanyikan bersama di dalam ibadah ini. Nomor 275. Nyanyian kemenangan iman. Ku dengar suara almasi. Tuhan mengatakan. Hai orang yang penas. Mari ku beri perhentian. Meskipun susah hatiku. Ku lari padanya. Baik dekat Yesus. Sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa. Damai senang gemar. Ku dengar suara almasi. Memanggil padaku. Hai berhayat. Aku beri senang ke nyawamu. Ku datang padanya. Cepat meminum airnya. Tidak ada lagi aku. Hausku hidup olehnya. Baik dekat Yesus. Sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa. Damai senang gemar. Ku dengar suara almasi. Pandanglah padaku. Dan tentu sukalah hati. Sepanjang umurmu. Sudah diterangkan hatiku. Oleh anugerahnya. Ku turut perintahnya. Baru dapat sentosanya. Baik dekat Yesus. Sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa. Damai senang gemar. Oh luar biasa bapak ibu saudara sekalian. Ada banyak sobat di luar sana. Tapi ketika sobat-sobat itu sudah memberikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu buat kita. Kadang-kadang menyenangkan. Tapi kadang-kadang juga menyakitkan. Tapi sobat Yesus. Dia akan memberikan ketenangan dan ketentraman buat saudara dan saya. Kita menyanyi 273. Yesuslah yang ku miliki. Yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti. Dalam sepanjang hidupan. Berdekat padamu. Berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti. Dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia. Bukan yang ku pintakan. Dengan suka aku kerja. Hanya tolong ya Tuhan. Berdekat padamu. Berdekat padamu. Dengan suka aku kerja. Hanya tolong ya Tuhan. Pimpin terus lembah sengsara. Menyeberang ribut lautan. Lalu masuk pintu surga dan kekal. Serta Tuhan. Berdekat padamu. Berdekat padamu. Lalu masuk pintu surga dan kekal. Serta Tuhan. Serta Tuhan. Sekali lagi berdekat. Berdekat padamu. Berdekat padamu. Lalu masuk pintu surga dan kekal. Serta Tuhan. Serta Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi. Sudara percaya atau tidak percaya. Satu hari kelak. Semua orang akan rindu untuk pulang. Ke surga. Di dunia ini banyak masalah. Banyak pergumulan. Persoalan. Banyak penderitaan yang kita hadapi dan alami. Tapi bersama dengan Yesus. Kita akan lalui dan lewati semua itu. Dan kita akan pulang. Di satu tempat yang indah permai. Kita akan berdiri di sana bersama dengan Yesus dan semua orang percaya. Dan akan menikmati sukacita badi bersama dengan Tuhan. Kita akan masuk dalam dua syafat. Hatiku percaya. Kopi Tuhan melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu namun tetap ku pegang janjimu pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu namun tetap ku pegang janjimu pengharapanku hanya padamu katakan hatiku hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu ku percaya saat ku melihat jalanmu saat ku tak melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu namun tetap ku pegang janjimu pengharapanku hanya padamu hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu ku percaya selalu ku percaya sekali lagi hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu ku 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 percaya hati janji-janji Tuhan di dalam segala pergumulan dan kehidupan kami Tuhan tapi hanya satu yang kami percaya bahwa engkau Allah yang sanggup menepati segala sesuatu Tuhan kami datang ke hadir kami bersyukur karena engkau begitu baik ya Bapak tak dapat kami ungkapan satu persatu kebaikan Tuhan tapi kami melihat Tuhan tanganmu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan terima kasih karena engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup yang menepati segala sesuatu janji-janjimu kami hidup hari ini Tuhan hanya karena anugerah dan janji Tuhan bagi kami ya Bapak hari ini di pagi indah yang ini Tuhan kami datang membawa segala doa-doa kami Tuhan kami percaya Bapak engkau mengenal setiap hati kami setiap pergumulan kami setiap kehidupan kami ya Tuhan Bapak yang baik kami tidak dapat membalas satu apapun dari yang kami miliki padamu Tuhan tapi inilah kehidupan kami Bapak pakailah kami sesuai rencana dan kehendakmu Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kami datang Tuhan di bawah hadiratmu yang kudus Bapak sucikan dan kuduskan kami Tuhan sehingga kami menaikkan semua pergumulan doa kami sampai kepada tahtamu yang kudus Bapak yang baik di pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami satu minggu lamanya ya Bapak kami boleh kembali di pada pagi hari ini di dalam rumahmu Tuhan semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan bukan karena hebat dan gagah kami Tuhan tapi karena engkau alai yang hidup di dalam kehidupan kami Tuhan kami bersyukur karena engkau baik kau menuntun kehidupan kami satu minggu lamanya ya Bapak Tuhan Yesus yang baik di pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa dan kami satu hati kami membawa semua pergumulan kami kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang engkau percayakan melayani di jemaat ini ya Bapak baik Bapak Gembala dan Wakil Gembala beserta keluarga Tuhan memberkati memberikan kesehatan kekuatan bagi mereka taruh hati yang terus setia untuk melayani engkau dan memberkati juga dalam pelayanan mereka yang jemaat yang engkau percayakan di tempat ini ya Tuhan berkati istri dan anak-anak mereka dalam setia bangku pendidikan dan masa depan kami terus bawa ke dalam hadiratmu ya Bapak terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa juga bagi para majelis yang setia terus melayani engkau taruh hati yang kuat iman yang kuat untuk terus berganteng tangan untuk melayani engkau ya Bapak taruh mereka satu hati untuk mereka terus bekerja untuk melayani engkau dan semua untuk kemuliaan bagi namamu ya Tuhan berkati mereka para majelis secara pribadi maupun keluarga terima kasih Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk setiap jemaatmu anak-anak yang memberikan persembahan perpuluhan mereka setiap hari minggu Tuhan engkau memberkati baik keluarga Yusuf Ayomi keluarga Edwardimo keluarga John Sasarari saudari Solagrasya Ayomi dan tiga nama orang yang tidak disebutkan Tuhan memberkati mereka supaya mereka terus memberikan dari apa yang engkau berikan bagi dalam kehidupan mereka terima kasih Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi jemaatmu yang memberikan pengucapan syukur bahkan kantong-kantong kolektel lainnya Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka sehingga mereka terus memberikan bagi Tuhan dari hati yang tulus kami berdoa untuk setiap pekerjaan setiap jemaat dalam gereja karmil Tuhan baik sebagai pegawai negeri TNI Polri anggota dewan tukang ojek mama-mama yang berjualan di pasar mama-mama yang berjualan nokin bahkan yang mempunyai usaha di rumah Tuhan engkau memberkati mereka semua dengan usaha mereka jerilah mereka Tuhan engkau mengenalah hati mereka Tuhan memberikan kesehatan kekuatan bagi mereka menolong mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan ya Bapak kami berdoa untuk jemaat jemaatmu dalam setiap pergumunan mereka kami berdoa untuk jemaat yang sakit baik di rumah dan di rumah sakit Tuhan engkau tolong datang dan lawat mereka sembuhkan mereka ya Bapak sehingga mereka kembali untuk menyaksikan kebaikan dan pertolongan Tuhan kami berdoa juga Tuhan doakan saudara kami yang sakit saudari dari ibu Elizabeth yang opname dibiak Tuhan engkau datang dan melawat dia atas nama Adamiya Rumai Kewi Tuhan engkau datang memberikan kesembuhan baginya sehingga dia terus melihat kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya terima kasih ya Tuhan kami juga berdoa untuk jemaatmu yang datang pada pagi hari ini dalam setiap pergumulan mereka secara pribadi maupun keluarga yang bergumul untuk biaya pendidikan mereka yang bergumul untuk suami istri dan anak-anak mereka yang bergumul untuk masa depan anak-anak mereka yang bergumul untuk perekonomian mereka ya Bapak Tuhan engkau datang dan melawat serta menjawab semua yang mereka bergumuli terima kasih ya Bapak kami juga berdoa Tuhan bagi pemuda pemudi yang di dalam jemaat Karmel yang berpendidikan di dalam kota Jayapura baik mereka yang datang dari kampung-kampung mereka Nabi Rewa Mena Panie bahkan kota-kota yang tidak kami sebutkan Tuhan tolong mereka Tuhan mencukupi segala sesuatu dan memberkati masa depan mereka terima kasih Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang sekolah di luar baik Sarah Indekrai Ingrid Ayomi Onassis Ayomi yang ada di Jerman Tuhan menjaga dan melindungi mereka kami berdoa buat Elamada yang di Jakarta kami berdoa buat Tinus Timur yang di Amerika bahkan semua anak-anak Tuhan yang sekolah tidak di dalam Jepura Tuhan engkau menjaga melindungi memberkati masa depan mereka semua yang mereka gumuli kami terus bawa ke dalam tanganmu ya Bapak terima kasih Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di luar Jayapura baik Bapak Filosa Sarari baik Bapak Matius Wenda Bapak Edward Dimo Bapak Nopi Tabuni Ibu Joyce Takima Ibu Yola Sasarari Tuhan memberkati mereka dengan segala pekerjaan tugas tanggung jawab yang engkau percayakan segala pergumulan langkah kaki mereka kami terus bawa kehadiran Tuhan engkau menyertai terima kasih Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk orang-orang tua terkasih kami di dalam gereja Karmel baik Mama Samakori Papi Surinta Mama Kami Sorai Bahkan Bapak Celsius Hepon engkau memberkati dalam masa tua mereka memberikan kesehatan kekuatan iman yang kuat sehingga mereka terus melihat kebaikan kebaikan Tuhan yang engkau kerjakan dalam hidup mereka kami berdoa untuk program-program dalam jemaat serta komisi-komisi dalam jemaat baik komisi Bapak Bapak Ibu-ibu pemuda dan sekolah minggu Tuhan engkau memberkati segala yang mereka rencanakan Tuhan engkau memberkati kami berdoa untuk rencana pembangunan rumah wakil gembala kami bawa terus kehadirat mu Tuhan kami bawa dan kami gumuli kami percaya Tuhan akan mengerjakan semuanya terima kasih Bapak kami berdoa untuk Sinode Gerija Kingmi Papua di Tanah Papua engkau memberkati Ketua Sinode dan semua program kerjanya Tuhan Tuhan taruh hati yang setia Tuhan menolong segala yang mereka rencanakan kami berdoa untuk klasis kota Jayapura ketua klasis dengan jajarannya Tuhan taruh hati yang setia untuk terus melayani engkau Tuhan memberkati mereka dengan segala program yang mereka kerjakan ya Bapak kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Tuhan taruh pemimpin pemimpin yang takut akan Tuhan yang terus melihat dan mengerjakan segala sesuatu yang engkau inginkannya Bapak kami berdoa untuk Tanah Papua kami berdoa untuk Gebernur dan semua jajarannya berkati Tanah kami semua orang yang tinggal di Tanah ini Tuhan engkau memberkati kami berdoa juga Tuhan tidak lupa untuk Bapak gembala yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan memberkati hambamu segala tugas tanggung jawabnya engkau memberkati taruh hikmah kekuatan kesehatan baginya ya Bapak terima kasih Tuhan Yesus begitu banyak pergumulan yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan tapi kami percaya dan yakin engkau lebih mengenal hati dan pergumulan kami ya Bapak kami taruh semuanya doa-doa persyafat kami kepadamu dan kami berdoa untuk kelanjutan ibadah kami baik hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan engkau memberkati sehingga melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami diberikan kekuatan dan kami mengerti arti setiap rencana Tuhan bagi kami terima kasih Tuhan Yesus inilah doa syafat kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapak terima kasih Tuhan Yesus kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapak kami yang engkau ajarkan kepada kami Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya amin puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian kita telah bersama-sama berdoa dan telah dipimpin oleh Sudari Evangelis Ethlyn Dimo di dalam doa syafat dan tibalah saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan mari kita arahkan seluruh hati kita pikiran dan seluruh perhatian kita kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Wakil Gembala Bapak Evangelis Junia Mandohona STH kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan pujian seperti rusak rindu sungai sungai-Mu jiwaku rindu engkau 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 Tuhan Tuhan hasrat hatiku ku hindu menyebabmu engkau kekuatan Yesus 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 kau berarti bagiku kau berarti bagiku Yesus Yesus kau segalanya bagiku seperti rusak rindu sungai-Mu seperti rusak rindu sungai-Mu jiwaku rindu engkau Tuhan 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 hasrat hatiku ku rindu menyembah-Mu engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu rohku berserat kau Tuhan Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembah-Mu Yesus Yesus kau berarti bagiku kau berarti bagiku Yesus Yesus kau segalanya bagi sekali lagi katakan Yesus 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 kau berarti bagiku Yesus 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 kau segalanya bagiku Yesus kau segalanya bagiku kau segalanya bagiku kau segalanya bagiku Tuhan kami bersyukur kepadamu karena engkau memberi waktu bagi kami seluruh cematmu yang telah hadir beribadah kepadamu untuk memuji dan membeliakan nama Tuhan dan terlebih khusus kami akan mendengar firman Tuhan bersabda bagi kami Tuhan berbicara bagi kami nasihati kami tegur kami dan berikan kebenaranmu bagi kami supaya kami hidup seperti yang Tuhan engkau kehendaki kami kuat kami semangat kami akan lebih lagi menjalani hidup ini tetap bersama dengan Tuhan karena engkau ada bersama dengan kami terpuji nama Tuhan waktu pemberitaan firman Tuhan ambas serahkan semua ke dalam tangan Tuhan pakai amamu yang sangat sederhana ini untuk menyatakan dan menyampaikan isi hati Tuhan terpuji namamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa amin ya puji Tuhan kita boleh berjumpa dan bertemu kembali dalam kebaktian pada minggu pada pagi hari ini seharusnya yang bawa renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Bapak Gembala tapi karena ada tugas dari BPH klasis maka saya yang menggantikan Bapak Gembala pada pagi hari ini ya bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 24 di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat ke-13 sampai ayat ke-34 Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus satu dua tiga pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia Yesus berkata kepada mereka apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan maka berhentilah mereka dengan muka murum seorang dari mereka namanya Kelompas menjawab adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi disitu pada hari-hari belakangan ini katanya kepada mereka apakah itu jawab mereka apa yang terjadi dengan Yesus orang Najaret dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya terjadi tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat ia mengatakan bahwa ia hidup dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu tetapi dia tidak melihat mereka lalu ia berkata kepada mereka hai kamu orang bodoh berapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi bukan kami harus menerita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi bapak ibu yang Tuhan Yesus kasihi kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema yaitu berjumpa dengan Kristus berjumpa dengan Kristus bapak ibu saudara ada kisah seorang misionaris yang bernama David Fluth F V V O O D minta maaf kalau saya salah sebut ya David Fluth dia berasal dari Sweden yang mempunyai satu kerinduan atau panggilan pelayanan di satu daerah yaitu di pedalaman Afrika nah bapak ibu saudara ketika mereka mengambil satu keputusan untuk berangkat pergi maka ia dan keluarganya dengan istrinya dengan satu orang anak mereka pada waktu itu berangkat bersama-sama dengan rekan-rekan pelayanan mereka jadi mereka tidak hanya sekeluarga nah bapak ibu saudara ketika mereka berangkat maka mendekati Afrika itu mereka mengalami satu masalah dimana anak yang pertama mereka yang baru umur dua tahun itu diserang penyakit malaria nah saya pikir bukannya di Papua juga ada malaria ya disana juga ada malaria jadi dimana-mana malaria namanya terkenal nah bapak ibu saudara ketika mereka berjalan dan anak mereka satu-satunya mengalami sakit malaria yang cukup parah tetapi meskipun demikian mereka terus berjalan dan sampai ke tujuan yang mereka tuju lalu mereka menemukan satu kampung disana bapak ibu saudara hendak minta pertolongan dengan penuh pengharapan bahwa ya mudah-mudahan kampung ini akan memberikan kami tumpangan supaya kami tidur tetapi apa yang terjadi bapak ibu saudara penduduk kampung setempat tidak diberikan izin kepada mereka masuk ke dalam kampung apalagi mau nginap di rumah tetapi bapak ibu saudara dengan semangat dengan pimpinan dan dengan pertolongan Tuhan akhirnya mereka tidak putus asa mereka keluar lalu mereka ada lihat hutan yang tidak ada penghuninya lalu mereka dirikan satu tempat tinggal bagi mereka disana dan mereka tinggal bersama-sama kemudian bapak ibu saudara tidak lama kemudian mereka mengalami namanya gizi buruk kenapa karena mereka makannya tidak baik mereka makannya tidak bagus sehingga mereka mengalami namanya gizi buruk nah bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi tetapi itu tidak mengurangi semangat mereka untuk memberitakan injil mereka terus memberitakan injil sampai mereka berhasil memenangkan satu orang anak kecil satu orang anak kecil itu berapa orang mereka yang berusaha untuk membangun relasi dengan penduduk kampung setempat tapi tidak berhasil hanya satu orang anak kecil saja selama satu tahun bapak ibu saudara kemudian tidak lama kemudian istrinya Pak David Floth ini itu mengalami sakit malaria juga yang cukup parah pada waktu itu nah tahu kondisi istrinya itu sedang hamil bapak ibu saudara diserang penyakit malaria tetapi bapak ibu saudara puji Tuhan istrinya berhasil melahirkan anak perempuan anak kedua mereka dengan selamat meskipun ibu istrinya Pak David Floth ini sedang mengalami sakit malaria yang sangat parah ketika ia melahirkan anaknya selamat istrinya meninggal dunia bapak ibu saudara bayangkan di tempat yang sederhana di tengah hutan yang lebat tidak ada apa-apa tidur di tempat yang sederhana apa yang terjadi ditambah lagi gizi buruk sakit lagi bapak ibu yang Tuhan Yesus kasihi ketika sang suami itu membuat peti untuk istrinya lalu dia kuburkan sendiri lalu dari situ dia meluap emosinya kepada Tuhan ini pelayan Tuhan Abad Tuhan penginci dia komplain kepada Tuhan dia marah lalu dia bilang kepada Tuhan Tuhan mengapa engkau izinkan ini terjadi bagi saya lalu dia berkata begini bukankah kami datang untuk memberi hidup kami untuk melayani Tuhan kami sudah berjalan berbulan-bulan melewati berbagai macam tantangan tapi kenapa istri saya yang sangat cantik memang istrinya cantik tidak mungkin ganteng ya kalau perempuan itu kan semuanya cantik jadi kalau ada orang bilang kamu tidak cantik bilang emang gue pikirin kemudian pandai lagi lalu seketika itu di dalam pelayan dengan perjuangan bersama-sama dengan hasil hanya satu orang yang mereka injili itu bapak ibu sudah selama satu tahun meluaplah amarannya dan emosi kepada Tuhan dia kecewa istri saya meninggal Tuhan lalu selama satu tahun hanya satu orang yang kami berhasil injili di kampungi lalu dengan kecewa bapak ibu saudara dia bilang mulai hari ini saya mau kembali ke Sweden saya tidak mau lagi melayani pekerjaan Tuhan nah bapak ibu saudara nanti cerita David Flo dan keluarganya ini sebenarnya akhirnya itu pelayanan mereka berhasil satu orang yang mereka injili itu ya jadi cerita itu tidak berakhir di situ nanti di Afrika itu banyak orang yang dimenangkan melalui satu orang anak ini yang di injili satu orang mungkin waktu itu mereka tidak lihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa tapi seketika dia pergi meninggalkan itu anak satu itu berhasil mempengaruhi memberitakan injil kepada penduduk setempat nah bapak ibu saudara mungkin ini gambaran ini gambaran yang dialami oleh kedua murid Yesus yang berjalan di Emmaus pada waktu itu perhatikan bapak ibu saudara apa yang terjadi mereka kecewa kepada Tuhan mereka kecewa kepada Yesus mereka menyesal mengikut Kristus kenapa di ayat 21 perhatikan bapak ibu saudara padahal kami dahulu mengharapkan dia bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel ini bicara tentang politik dia merdekakan dan mereka mendapatkan satu nama yaitu bangsa Israel sendiri mereka tidak mau ikut-ikut dengan yang lain bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan bagi mereka kehadiran Yesus akan memberikan kebebasan secara fisik secara politik kepada mereka sehingga ketika mereka melihat apa yang terjadi ketika Kristus mati ditangkap dikuburkan lalu mereka dituduh telah mencuri mayat Yesus wow mereka kecewanya luar biasa bapak ibu yang Tuhan Yesus kasih karena itulah di ayat 13 yang kita baca tadi itu mereka mengambil satu keputusan bahwa kita harus pergi ini tidak ada gunanya mengikut pemimpin yang seperti ini tidak ada arti yang dulu kita harapkan dia sebagai sesuatu pribadi yang memberikan pengharapan memberikan kebebasan kepada kita tetapi apa terjadi dia mati dan ketika saudara-saudara kita pergi ke kuburnya mereka tidak melihat dia di sana lalu mereka kecewa kepada Tuhan bapak ibu saudara itu sebabnya mereka pergi dan mereka pulang ke tempat mereka yang mereka waktu itu sampai di Emmaus nah bapak ibu saudara kejadian ini terjadi hari apa ini pas hari kemungkinan antara pagi atau siang ketika Yesus bangkit dari antara orang mati hari pasca kenapa mereka pergi di ibadah keluarga saya sudah pernah katakan bahwa karena mereka takut minggu lalu saya sudah bilang bahwa mereka takut kepada orang Yahudi mereka takut karena mereka dituduh sebagai pencuri mayat Yesus itu sebabnya mereka pergi bapak ibu saudara mereka kembali ke tempat mereka karena apa yang mereka harapkan apa yang mereka idam-idamkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan mungkin mereka dulu ah kalau Tuhan Yesus itu membebaskan kita berarti kita jadi orang penting kalau di Indonesia pakai sistem presiden berarti ya minimalah kita jadi menteri lah begitu ya tapi apa yang terjadi tidak seperti yang mereka pikirkan itu yang membuat mereka kembali ke tempat mereka nah bapak ibu saudara itu sebabnya mereka ambil satu keputusan untuk menjauh dari persekutuan dengan murid-murid yang lain itu sebabnya mereka tidak lagi mau bergabung dengan murid-murid yang lain itu sebabnya mereka mengambil keputusan untuk kembali ke tempat mereka selamatkan diri daripada kita mati ah kita pergi saja sudah tidak ada pengharapan harapan kita pupus semua tidak perlu diharapkan lagi Yesus sudah mati kok dilihat di kubur tidak dia tidak ada di sana apa yang kita temukan hanya kain kafan saja kosong tidak ada bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi itu sebabnya karena mereka mereka kecewa itu mereka jalan kaki itu 7 mil jauhnya bapak ibu saudara kalau di bawah ke kilometer itu bisa menjadi ya bisa kira-kira sebelas kilo jauhnya dari Yerusalem sampai ke tempat mereka ketika nanti Yesus menampakkan diri kepada mereka tapi itu bukan soal bagi mereka karena rasa kecewa rasa menyesal jalan kaki sejauh pun tidak jadi masalah tidak jadi soal bagi mereka karena sudah kecewa bapak ibu saudara sebenarnya bapak ibu saudara mereka rugi ruginya dimana karena segala informasi tentang kebangkitan Kristus mereka tidak dengar yang hanya mereka dengar hanya satu yaitu ketika Maria datang ke kubur dan bertemu dengan malaikat itu saja hanya satu itu lalu ketika Yesus datang ke tengah-tengah para murid kotba minggu yang lalu mereka tidak dengar mereka tidak tahu segala informasi tentang kebangkitan Kristus tentang kebenaran mereka tidak dengar dengan jelas ketika mereka mengambil keputusan untuk tinggalkan murid-murid yang lain bapak ibu yang Tuhan Yesus kasihi ini saya pikir ini jadi satu pelajaran penting bagi kita hari ini kenapa karena setiap kita tentu pernah mengalami kekecewaan benar benarka tidak atau tidak pernah kecewa ya ada ibu-ibu yang kecewa dengan suami betul atau ada anak muda sewaktu pacaran kecewa kecewa karena diberikan harapan yang palsu ada di sini tidak mau ngaku ya diberi harapan yang palsu bapak ibu saudara sehingga ketika bertemu aduh saya kasih tahu ya pemuda-pemudi saya ini bukan saya sombong tapi saya ini putus dengan pacar saya itu sampai hari ini berteman di Facebook bye-bye ketemu ketemu bye-bye berteman kenapa karena ya kita jalani bye-bye begitu waktu pacar tidak ada masalah ada masalah tapi kita selesaikan sama-sama saya mau kasih tahu kepada anak muda hari ini jadi kalau anak muda yang ketemu aduh putar balik begini aduh ini anak Tuhan atau anak siapa ya bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih ada yang jengkel dengan para majelis ada yang kecewa dengan para hamba Tuhan kecewa itu biasa bapak ibu saudara tapi kalau kita hanyut dalam kekecewaan itu yang menjadi pertanyaan bagi kita sebab kita ini adalah anak-anak anak-anak Tuhan kita tidak boleh seperti dunia nah bapak ibu saudara ada yang kecewa dengan hamba Tuhan ada yang kecewa dengan pendeta ada yang macam-macam lah kita kecewa-kecewa begitu tapi bapak ibu saudara ada yang kecewa dengan Tuhan seperti penginjil David Flo tadi dan juga seperti kedua murid Yesus ini yang berjalan di Emmaus mereka tidak kecewa dengan orang lain tapi mereka kecewa dengan pribadi Yesus Kristus yang mereka sembah dan mereka muliak kenapa? kenapa yang mereka harapkan apa yang mereka inginkan apa yang mereka rencanakan apa yang mereka cita-citakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi itu sebabnya mereka kecil bapak ibu nah bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kadang-kadang kita pikir begini kalau kita kecewa dengan pendeta contohnya kita kecewa dengan Tuhan lalu kita pikir ah saya tidak mau melayani saya tidak mau ikut persekutuan dan saya tidak mau buat apa-apa begitu kita pikir begini Tuhan yang rugi dengan apa yang kita lakukan betul? tetapi sebenarnya yang paling rugi kalau kita kecewa bapak ibu saudara halal diri kita sendiri kenapa diri kita? karena kita tidak mendapatkan damai sejahtera bapak ibu saudara kita tidak mengalami sukacita dari Tuhan karena hati kita dikuasai dengan amarah dan emosi apalagi mau berdoa apalagi mau baca firman Tuhan tidak kalau kita sudah kecewa kepada Tuhan lalu kita bilang saya tidak mau ikut persekutuan saya tidak mau ikut dalam kebaktian saya tidak mau pergi untuk melayani lalu siapa yang rugi? bukan Tuhan yang rugi bapak ibu saudara kita yang rugi kita pikir bahwa kalau saya tidak menyanyi untuk Tuhan tidak ada yang puji Tuhan oh kita yang salah bapak ibu saudara ingat ketika Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi dia bilang bahwa kalau engkau tidak mau menyembah kepada aku saya bisa suruh batu-batu ini membuka mulut mereka untuk memuji saya bahwa ini bahaya bapak ibu saudara ya nah itu sebabnya kita mesti hati-hati dalam menghabis satu keputusan apalagi kepada Tuhan jangan sekali-sekali kita merasa lebih hebat dari Tuhan jangan sekali-sekali kita sombong dihadapan Tuhan karena bisa saja batu-batu itu Tuhan bilang kamu buka mulut puji saya kalau ini jemaat karmel tidak mau puji saya bisa kenapa tidak nah bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan kita pikir kalau saya tidak pelayanan macam-macam pelayanan tidak berjalan ini anggota jemaat berkurang dan macam-macam segala-macam tidak bapak ibu saudara kita yang ruji bayangkan kalau satu kali kita tidak pergi ke gereja saja segala kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar kita tidak dengar sama sekali betul tidak yang tidak hadir minggu lalu pasti dia tidak dengar khutbah minggu lalu yang tidak hadir hari ini pasti dia tidak dengar khutbah hari ini meskipun hadir minggu depan dia tidak dengar kecuali kalau dia buka youtube ya baru dia dengar kembali tapi yang paling rugi adalah diri kita bapak ibu saudara seperti kedua murid ini bukan murid yang lain yang rugi bukan Yesus yang rugi tapi mereka sendiri yang rugi kerana mereka tidak mau ikut dalam persekutuan dengan murid-murid yang lain tetapi bapak ibu saudara puji Tuhan ya puji Tuhan ya Tuhan beranugerah memberikan kesempatan kepada mereka meskipun mereka pergi jauh dari Jerusalem dari golongan dari kelompok murid-murid yang lain ia datang kepada mereka ia menampakkan diri kepada mereka dan ia membawa mereka mengenal kebenaran di ayat yang ke-28 nanti bapak ibu saudara lihat sampai 35 dia mengambil roti lalu memecah-mecahkan menjelaskan firman Tuhan mengingatkan mereka tentang kebenaran lalu pada waktu itu mata mereka terbuka baru mereka mengenal bahwa yang sedang bersama dengan mereka adalah Yesus Kristus yang telah mati yang telah dipunuh dan dikeburkan dan telah bangkit dari antara orang mati bapak ibu yang Tuhan Yesus kasihi apa yang terjadi ketika mereka sudah bertemu dengan sang pemberi hidup Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati maka muka yang muram tadi bapak ibu saudara ketika Yesus bertanya kepada mereka muka yang muram tadi berubah menjadi sukacita berubah menjadi sukacita bapak ibu saudara kalau bapak ibu baca nanti mereka bersukacita bayangkan sudah berjalan keluar dari Yerusalem 7 mil atau 11 kilo kalau kira-kira begitu tapi pada saat itu juga tidak istirahat tidak naik tidak naik pesawat tidak ada mobil tidak ada motor pada saat itu juga mereka kembali ke Yerusalem dan bergambung dengan murid-murid yang lain berarti mereka sudah berjalan berapa kilo kira-kira 22 kilo bapak ibu saya tantang kita jalan kaki habisi badan nanti siapa yang berani kita jalan 22 kilo dari sini sampai ke Sentani berapa kilo ada yang mau ikut dengan saya kita tes ini perjalanan murid-murid ini kedua murid ini mungkin 1 kilo saja 2 kilo kita sudah mulai ini ya ya 2 kilo lah kira-kira 5 kilo ke atas itu sudah mulai usah begitu ya tapi bapak ibu saudara apa yang membuat mereka bisa bersuka cita yang tadinya kecewa yang tadinya menyesal akhirnya mereka bersuka cita dan mereka bersemangat karena mereka telah berjumpa dengan Kristus bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih tidak ada yang bisa memberikan obat kepada kita obat kekecewaan obat kesedihan obat duka cita tidak ada kamu cari di apotika tanya ke dokter kah tapi hari ini saya mau katakan kepada bapak ibu satu-satunya bisa memberikan obat kepada kita hati yang sedih hati yang gelisah hati yang khawatir hati yang cemas hati yang kecewa hanya Kristus Yesus ketika kau berjumpa dengannya ketika kau bertemu dengannya maka muka yang muram kekecewaan kesedihan dan lain sebagainya berubah menjadi sukacita tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita selain daripada Kristus Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati amin Tuhan memberkati kita semua mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih terpuji wiping Bagus terpuji 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 terpujil terpuji anugramo firmaningen dari Tuhan. Tetapi yang Tuhan yang kau beri bagi kami lain daripada apa yang kami harapkan. Lalu kami kecewa dan kami merasa Tuhan tidak bersama dengan kami. Tuhan bertemulah dengan kami dan beri kekuatan kepada kami. Obati rasa kecewa kami dan pulihkan hidup kami. Sehingga kami kembali bersemangat, kembali bersuka cita dalam mengiring dan menjalankan kehendak Tuhan di bumi. Terpuji nama Tuhan. Menterikan firmanmu ini ya Tuhan. Biarlah menjadi benih yang akan bertumbuh berakar dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang memulihakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan silahkan angkat tangan yang merasa bahwa diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini diingatkan oleh Tuhan untuk terus berjalan dengan Tuhan. Bersandar, berharap, percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya bagi saudara dan saya. Kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan memberi buat Tuhan. Mari kita beri dengan sukacita, beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan kepada petugas kami silahkan untuk melayani. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 214. Kudengar berkatmu turun baga hujan yang lepat. Menghidupkan pak dan gurung dan menghibur yang penat. Akupun, akupun, ya berkati akumun. Bapak, jangan kami langsung meluatkan walaupun semang. Oh, tak layak kau dekati, namun rahmatmu besar. Akupun, akupun, ya berkati akumun. Mampilah, ya juru selamat kau Dambahan hatiku Ku merindu amat sangat Kan dipanggil suaramu Akupun, akupun, ya berkati akumun. Mampilah, ya roh mulia, terangi hati hambamu. Saksi Kristus, bela firman berkuasa dalamku Aku pun, aku pun, ya berkati akumun. Tuhan yang dikasih kita bersatu dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan, ya Allah, ya Bapak kami yang di surga Bapak yang telah mengasihi kami Bapak yang telah hadir di setiap waktu, di setiap saat, di setiap kehidupan kami, anak-anakmu. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, selama satu minggu lamanya Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan Hingga pada pagi hari ini Terima kasih banyak Tuhan Untuk penyertaanmu Terima kasih Tuhan sudah melebutkan kami Dari bahaya Tuhan sudah menyembuhkan kami Dari sakit penyakit kami Pagi hari ini kami umatmu Kami ada di dalam baikmu Dalam rumahmu Yang kudus kami bersyukur Buat segala sesuatu Yang telah kami peroleh dari Tuhan Terima kasih banyak Bapak untuk Kesehatan kekuatan Kehidupan yang kekal Yang telah dikerjakan oleh Yesus buat kami Terima kasih banyak Bapak Kami bersyukur di pagi hari ini Kami boleh datang kepada Tuhan Dan membawa semua persembahan-persembahan syukur kami kepadamu Berkatilah umatmu Berkatilah anak-anakmu di pagi hari ini Persembahan-persembahan syukur Yang sudah dibawa kepada Tuhan di pagi hari ini Setiap pribadi, setiap keluarga Kami percaya Tuhan sudah dengar semua permohonan dan pergumulan anak-anakmu Terima kasih banyak Bapak Pagi hari ini kami juga bawa persembahan-persembahan umum kami Persembahan tantangan Kami bersyukur karena Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami Engkau selalu setia dengan cancimu Oh, Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya Terima kasih banyak Bapak Terpujilah nama-mengkakal Tuhan Yesus Di pagi hari ini kami juga bawa persembahan-persembahan kami yang lain Persembahan persepuluhan kami ya Tuhan Biarlah Tuhan persembahan persepuluhan ini Mendapat memuliakan Tuhan Dan kami percaya bahwa inilah kewajiban kami kepada Tuhan Inilah hak Tuhan yang dipersembahkan dibawa kepada Tuhan Dan percaya Tuhan janji-Mu Tuhan biarlah digenapkan di setiap pribadi, setiap keluarga Biarlah setiap pergumulan kami, setiap permohonan kami Diberkatilah setiap usaha pekerjaan kami anak-anak-Mu Di rumah, di kantor, di ladang Di mana saja Tuhan kami percaya Janji firman-Mu akan dipenuhi kepada anak-anak-Mu Kami semua yang senantiasa dan selalu Membawa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan Persembahan perpeluhan yang adalah milik Tuhan Terima kasih banyak Bapak Berkatilah anak-anak-Mu Di pagi hari ini ada persembahan kotak pembangunan Ada persembahan untuk pelayanan penyelesaian Rencana pembangunan rumah pastori Kami serahkan dalam tangan Tuhan Tuhan berkati semuanya kotak seribu Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus Inilah persembahan-persembahan yang telah dibawa pagi hari ini kepada Tuhan Kami percaya hanya Engkau sajalah satu-satunya sumber kehidupan kami Sumber kekuatan kami Kami percaya Tuhan sudah dengar setiap pergumulan anak-anak-Mu Dan pagi hari ini kami kembalikan syukur kami kepada Tuhan Terima kasih banyak Bapak Tuhan Kuduskan semua ini untuk kemuliaan namamu Dan biarlah setiap apapun yang diusahakan dan dikerjakan oleh anak-anak-Mu Kami percaya Tuhan senantiasa dan selalu memberkatinya Terpujilah namamu ke kalian Tuhan Yesus Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di minggu yang akan datang, di minggu yang baru Kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang sama Senantiasa menunggu kami di setiap waktu untuk memberkatikan Anak-anak-Mu, pemuda-pemudi yang telah melayani kolektif pagi hari ini Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan dan mohon berkat-Mu atas mereka Tuhan Terima kasih banyak Bapak Terima kasih banyak Bapak, berkati orang tua mereka masing-masing Pendidikan mereka Tuhan berkati bersukses dan berhasil Nama Tuhan dimuliakan Terpujilah namamu ya Tuhan Semua persembahan ini kami persembahkan kepada Tuhan Dan kami serahkan kepadamu ya Tuhan Allah yang hidup Biarlah Tuhanmu menolong anak-anakmu yang mengelolanya Biarlah semua ini akan memuliakan Tuhan Dapat dilakukan untuk kebesaran kemuliaan Tuhan Dan incil-Mu, firman-Mu tetap diberitakan dalam cemat ini Untuk nama Tuhan terus ditinggikan Terpujilah namamu kekalian Tuhan Ini doa kami Ini syukur kami kepadamu ya Tuhan Di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini Haleluya Amin Mari kita akhiri ibadah ini dengan nyanyian bersama Dari kemenangan iman nomor 249 Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk Ayat yang ketiga Kita semua bangkit berdiri Dan doa berkat, doa penutup Akan dipimpin oleh Bapak Wakil Gembala kita Bersahabatan dan kesukaan harap Pada tangan yang kekal Berkat yang besar kita dapatkan Harap pada tangan yang kekal Harap, harap, harap Harap pada tangan yang kekal Serta Tuhanku pada jalan terang Harap pada tangan yang kekal Harap, harap, harap Harap pada tangan yang kekal Harap, harap Harap pada tangan yang kekal Tak ketakutan, tak kebimbangan Harap pada tangan yang kekal Harap, harap, harap Pada tangan yang kekal Sekali lagi Bahwa Tuhan itu hebat Dasar dan luar biasa Buat kita sekalian Mari Bapak Ibu kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Terima kasih Kami mengucap syukur Untuk sanugrah Tuhan yang Tuhan Engkau beri bagi kami Jemaat Karmel pada hari ini Kami boleh beribadah kepada Tuhan Kami boleh memuji Membeliakan nama Tuhan Kami boleh mendengarkan firman Tuhan Dan kami boleh memberikan Persembahan yang Tuhan Engkau Perjahakan bagi kami Terima kasih Tuhan Untuk semua apa yang Telah Tuhan izinkan Dan Tuhan Engkau Kami lakukan dalam Ibadah pada pagi hari ini Kami kembalikan segala pujian Dan syukur hormat Bagi nama Tuhan Teguhkan kami ya Tuhan Teguhkan iman kami Supaya langkah-langkah kami tetap Kami tetap bersandar kepada Tuhan Sebelum kami pulang Kami mohon Kiraya Tuhan akan memimpin kami Kami mohon Tuhan Engkau memberikan Damai sejahtera sukacita Dan pengharapan bagi kami Sehingga dalam segala situasi Kondisi apapun Kami boleh menjalani Hari-hari hidup kami Karena Tuhan ada bersama dengan kami Dan menyertai hidup kami Terpuji nama Tuhan Kami akhiri ibadah ini ya Tuhan Dan kami mohon berkat Tuhan Tercura bagi kami semua Cemat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi Mari kita arahkan hati dan pikiran kita Untuk menerima berkat yang berasal dari Tuhan Yang dari surga Tuhan memberkati Engkau Dan melindungi Engkau Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya Dan memberi Engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi Engkau damai sejahtera Surga dan bumi Surga dan bumi Pujilah Alamu Suma Kurnia Seluruh Makhluk Makhluk Kucimu Sang Bapak Anak Ruh Kudus Amin Amin Silahkan duduk kembali Saat duduk Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai Sampai reload plastik yas Masanya Jangan lupa Jangan lupa mindful Ikhòng очно Terima kasih.